Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Jalan-Jalan Project dan kami adalah The Earth Oke guys, jadi hari ini gue khusus bikin vlog yang seperti ini untuk kalian lihat jadi ceritanya kita ini pengen mengambil mobil tepatnya 2 unit mobil di luar kota nanti langsung kalian lihat aja mobilnya apa gue belum bisa ceplosin disini, kenapa? karena ini adalah komplement dari kita ya jadi ibaratkan ada customer lama kita yang udah percaya mobilnya semua disini tapi tinggalnya di luar kota jadi selama masih di Pulau Jawa ya insya Allah dengan kekuatan kita, kita bisa jabanin semua guys kita bisa ambilin dan tentunya ini juga ibaratkan ada lanjutan proyek yang ibaratkan sudah kita bicarakan kurang lebih 4-5 bulan gitu guys jadi ini proyek khusus juga yang nanti bisa vlognya gue bakal tampilin satu persatu gue kasih tunjuk kalian nah mungkin hari ini gue langsung kasih tau personil pertama gue yang ikut tadaaa bang Abdul ditambah mana nih? si cowok-cowokan eh hai guys what are you doing guys? hai thank you oke jadi kita hari ini akan menggunakan nih mobil jalan-jalan gua yang dimana ini kayak mobilnya bang gopro gua akan pakai itu mobil dan akan dititipkan ke temen gua itu jadi ibaratkan tuker-tukeran mobil karena dua mobil yang langsung mau digarap jadi gua yaudahlah selagi gua nggak pakai dan gua juga bisa pakai salah satu mobil dia ini yang ibaratkan mobil gua suka banget sama mobil itu gitu nanti mobilnya apa nanti gua bakal kasih tau dan tentunya kebeneran nanti ada project lagi juga guys nih udah sore nih abis maghrib kita mau langsung tempur tapi kita mau apa nih beberes ini dulu ya dik ya beberes kita dapet ada satu mobil fitara full JDM full JDM guys yang nanti apa tuh? tanduk ini aja ori gak kaster tanduk ori ya OIM ya oke itu overvendernya asli apa lagi? pelgnya cuma satu dindo pelgnya satu dindo guys nanti reviewnya akan gua ulas ketika kita sudah balik kesini lagi doain deket-deket ini kita bisa langsung ulas-ulas mobil-mobil yang ibaratkan mungkin belum pernah kalian lihat sebelumnya ini juga ada si Chevrolet udah naik kaca guys Diki pamer apa Dik? Pak Caya udah kepasang semua nih interior udah kerakit terus ini gua ubah dikit fendernya oke berarti ada perubahan di fender kemarin oke terus apa lagi Dik? terus handle udah kepasang handle udah kepasang terus trimming-triming di sini tadi trimming-triming ya oh jadi diamond ya itu modelnya ya? diamond cut diamond cut ya oke jadi guys ini adalah salah satu mobil yang kita udah project cukup lama akhirnya ini udah 4 bulan ya Vinny? 4 tahun 4 tahun guys ini guys tapi ownernya sih emang maksudnya sakit lah gila lah ya rada ya begitulah jadi dia tuh cuman pengen kita yang megang mobilnya beda-beda di sini gak mau di tempat lain gak mau ya pokoknya ini harus totalitas kita semua di sini ya waktu tidak jadi masalah waktu dipersilahkan waktu dipersilahkan sampai akhirnya ya ini kita yang ngerjain sendiri bener-bener dari nol sampai begini gilanya 4 tahun guys dan mudah-mudahan gue sih berharap ya setahun lagi lah ini mobil full spec banget keluar karena ini kalau kalian mau liat detil nanti kalau ada di event itu chassis kilap semua guys jadi bener-bener total ya gak ada yang gak ke chat baut baru semua dan ini detil banget sih garapannya nah tampilan depannya seperti ini nah mungkin nanti kalau mobilnya udah jadi ini alirannya apa gue bakal kasih tau dan bocorin ke kalian semua kita akan review abis-abisan dan tentunya guys ini doain gue kalian pada setuju gak deget-deget ini mungkin ada event juga untuk Jimny gue gue turunin event atau gak boleh komennya di bawah kalau emangnya banyak yang komen bang bawa event sekali-sekali mau liat gue jabanin ya jadi gue minta komen-komen terbaik dari kalian kasih masukan kita dan tentunya ini ada salah satu mobil andalan cucu meong yang udah hampir setahun eh udah setahun ya dik ya udah setahun pas bulan ini satu tahun ini udah lihat guys chatnya kalian kalau mau liat ini kenapa kemarin lama karena kita nge-finishing si pintu atap nih ini atap yang kemarin pada komen bang dibikin bener-bener kayak kub ini dia udah bikin nih udah bikin nih udah jadi nanti mungkin sekarang gak terlalu keliatan ya karena gelap ya nanti gue review satu persatu segimana liat kalian bisa ngeliat ini warnanya begitu tuh guys ini kamera gak gue edit-edit alias mentah tuh guys kemarin juga ada revisi stick sedikit masalah ini bagasi ketemu lampu ternyata beda guys jadi buat kalian yang mungkin disana pengen convert E36 coupe wajib pantengin terus perbedaan-perbedaan detail sampai dengan ini sekarang begini nih ini fender udah naik interior kalau gue liat ini udah cukup bersih guys roll bar udah kita cat tinggal gue finishing decknya nih jadi ini mobil bener-bener lama tapi bener-bener totalitas ya kita ya jadi disini emang kita sebenernya sih bukan bengkel yang apa sih pengennya mobil cepet keluar kita dapet cuan enggak sih guys lebih tepatnya disini gue pengen ngebangun mobil yang bener-bener ya clean ya guys alias bersih dari semua sektor dan tentunya nih manusia ini juga selalu ngecek satu persatu jadi kita bareng-bareng semua team up ngecek semua mobil yang disini mudah-mudahan ke depan covid selesai berlalu kita bisa langsung ikut event jadi kita meet and greet di event sampai akhirnya ya kita bisa berjumpa eh kunci delika mana? mudah tak? gue mau masukin barang dulu dong jadi ini sembari gue pindah-pindahan barang ya guys ya jadi gue harus bawa ini anak gue satu dik pegangin dulu dong dik pegangin dulu dong sorry guys maklum kita jarang keluar kota jadi seenaknya oke jadi gue harus perlengkapan yang pasti dan harus diwajibkan gue harus membawa anjing gue jadi anjing gue itu perlu dikasih makan guys gue gak bisa tinggal di rumah ya ini gue bawa dan tentunya yang nyetir gue gak mungkin bikin nyetir kalau kunci lagi mobilnya bentar dulu dulu oke guys dik kok kayaknya lo yang paling heboh sendiri sih apaan? lo mau koper tas gue ilang guys itu guys dia 2 hari dia mau koper ngapain? biar gampang gak bawa kecil-kecil lagi oke oke guys jadi kita ini biar ready tapi berhubung gak jadi ready nih gara-gara Diki mau pindah-pindahin mobil dulu buat kalian juga mungkin guys gue kasih tau ya ini road trip vlog kita mungkin kedepannya juga bisa banyak yang seneng ya kalau kita melakukan road trip jadi kita bisa on cam terus ngasih tau kalian kegiatan kita sebenarnya apa aja dan tentunya nih guys yang kemarin belum liat reviewnya nih si putih nih kalian boleh bawaoknya pantengin youtube kita karena review si putih pun juga udah ada di youtube guys jadi kalian kalian kalau yang mau liat spek-spek mobil detil disini kalian boleh di vlog-vlog sebelumnya juga ada dan tentunya ini dua mobil yang ibaratkan gue bisa nge-claim the most chambered BMW entah Z3 atau A93 di Indonesia ya nah mudah-mudahan deket-deket ini juga itu si putih bisa ikut event dan ownernya hey 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 what are you doing jadi guys kalian inget gak waktu kita road trip ke Bali ini personil pertama yang akan selalu ikut nih guys mudah-mudahan ke depannya juga mau road trip kemana lagi abis ini nih Jogja Semarang Jawa Tengah total nih berarti Pulau Jawa atau sekali-sekali kita keluar Pulau boleh itu Singapura, Malaysia oh itu luar negeri pak itu luar negeri pak oke pokoknya ke depannya mudah-mudahan kita bakal ada vlog soal road trip seperti ini guys jadi namanya anak dunia otomotif gak luput dari yang namanya makanan bener gak? iya rasanya tengggg banget ya kan wah sekarang kita mau ke Bandung kita mau ke Bandung kita harus nyobain ada di gak? emang oleh pokoknya stay tune terus guys jangan bosen mudah-mudahan gak basi lah kita ngebacot kayak gini gitu guys ya oke ini kita udah mau jalan Diki udah ready dan kita akan bersiap-siap guys so langsung nanti gue kasih tunjuk putes-putes di jalan gue seperti apa see you in Bandung guys bye-bye oke oke guys jadi body kit kita bakal kembali kita doain aja akhirnya setelah kita berjalan berapa lama nih kita earth ya akhirnya kita baru 2 bulan lah ya 2 tahun 2 tahun yang aktif kita iya sebelumnya jadi gak aktif ya guys itu jadi tadinya bengkelnya tuh buat modif mobil sendiri akhirnya dibuka untuk umum dan ya lumayan lah ya sebulan omset 2M lah amin amin sekarang sih gini aja gak ada sih omsetnya kita gak ngambil cuan banyak-banyak guys tenang aja sebenernya kalian tuh penasaran gak sih cerita awal mulanya earth seperti apa kalau kalian misalkan penasaran pengen tau sejarah tentang earth tentang gimana gue bisa ketemu si abdel nanti gue bakal ngadain jadi kayak satu session khusus curhat-curhat tentang earth nah tentang earth jadi awal mula banget sampai ibaratkan dari ibaratkan bayi itu lagi dibuatnya gimana sampai dikandung selama 9 bulan sampai nanti diblojolkan itu ibaratkan nanti gue bakal open semua guys ke kalian tentang earth kalau kalian setuju boleh komen di bawah bang boleh bang bikin storytelling lah ya berarti ya kita sejarah banyak panjang banget sih ceritanya karena ceritanya mungkin dari kita tekan kali ini dari kita tekan sudah berjumpa jadi kalian banyak jadi udah otomatis 99,99% itu bacot tapi kalau kalian suka kita tetap buat ya walaupun viewernya juga dikit mungkin nantinya enggak mungkin lebih gini kali ya kita potong-potong aja gitu nanti ya boleh pentingnya gitu jadi gak usah yang kayak kita lagi SD ketemu aduan-aduan subwoofer gitu gak usah kali ini jadi sebenarnya ceritanya tuh agak sedikit unik gue sama Diki ketemu ya dan akhirnya terpisahkan ya pokoknya ada lah ceritanya buat kalian yang mau jadi kita sempet putus guys terus udah sekarang jangan enak banget di publik dong jangan di publik dong gak enak nih gak enak baunya nih karena waktu itu kita gak bisa LDR jadi perumusan masalahnya tuh awalnya LDR lah apalagi pertamanya gak bisa LDR dan kita harus backstreet itu permasalahan sebenarnya begitu apa sih ini pokoknya kalau kalian penasaran boleh komen di bawah bang boleh bikin storytellingnya pokoknya part 1 kita banget tuh bener-bener awal mulanya gimana sampai bisa se-akrak ini dengan manusia di belakang itu nanti gue jadi gue bakal langsung bener-bener open semua tapi gak kasih soal truth order juga truth order apa sih apa sih kita mau bikin vlog gitu kan tentang bertemunya kita bertiga atau sama Diki atau sama gue gitu tuh iya nanti kita ada pertanyaan truth order jadi kita harus jauh sejujurnya oh gitu oke boleh berarti nanti kalian yang mau ngasih pertanyaan boleh di kolom komen ya truth ordernya apa nih misalkan gitu lo pernah Q&A kali? kok truth order sih? iya gak sih? iya masih gue gak ngerti sih maksudnya ada kartu truth order kan terus terus kalau dare apa dong? terus hubungannya apa? iya kan ada pertanyaan disitunya di kartunya itu adalah Q&A kalau truth order tuh lo jujur atau berani? berani kalau berani nah subscriber kita suruh joket-joket gitu iya itu yang maksud gue aku kasih pertanyaan nah nah antara truth atau order atau itu jatuh kan bener ya? iya nah gitu menurut gue oke pokoknya nanti kalian boleh kasih pertanyaan soal truth ordernya dari kalian jadi kita harus milih ya nanti ya oh misalnya kalau gak berani jawab lo ngapain gitu iya maksud lo oke 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 lo kalau gak bisa jawab lo buka cerana iya sampe nyanyi oh dading tapi harus harus direkam ya harus direkam semua dan kita kasih bukti ke kalian kalau kita ngelakuin hal itu oke jadi gua minta kalian komen di video ini gua tunggu komenan dari kalian karena kalau emang perlu ada video storytelling kita sekalian asik-asikan bareng di video itu aduh dicubit jadi kita langsung aja nih guys ini udah tambah ngaco nih berhubung personil disini ngaco semua gak ada yang bener jadi langsung aja kita ketemu di pandu guys see ya dan ni 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 ti ni ni de ni sub indo by broth3rmax